Halo teman-teman kembali lagi di Klik Vila Hari ini kita akan nge-review Saya suka banget sih dengan ini Ini tuh pemandangannya dapet banget ke kota ya Terasa banget itu suara burung-burung masih ada ya Kecawan-kecawan burung Dan ini adalah yang paling keren menurut saya di Vila ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama Klik Vila Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari tetap sehat ya Biar bisa soal liburan Nah hari ini kita akan nge-review salah satu vila yang ada di kawasan Dagoa Pakar Dagoa Pakarnya adalah area yang favorit bagi wisatawan Karena memang lokasinya yang dekat dengan tempat wisata Dan mudah diakses banyak tempat area kuliner juga disini Nah vila yang akan dikebasin adalah vila 4 kamar tidur dengan kolam benang indoor Nah ini menjadi pilihan tentunya bisa jadi rekomendasi teman-teman ketika berlibur ke kota Bandung Nah saya udah ditampak depan di vila-nya Vila apa yang kita bahas itu adalah vila S3 Ini adalah tampak depan dari vila Dari tampak depan area fasadnya kita sudah bisa melihat ini bangunan modern teman-teman Tidak menggunakan canopy Dan untuk area karpotnya sendiri ini cukup luas Ini bisa menampung hingga 4-5 kendaraan Dari tampak depan kita bisa melihat ini area atau upslope ya teman-teman Jadi tanah ke atas jadi bangunan pun ke atas Dan perlu menaiki anak tangga Kalau kita lihat sekilas ini tidak ada akses khusus untuk kursi roda Jadi perlu menaiki anak tangga ini Ada sekitar mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 anak tangga Tapi tidak terlalu curam kalau menurut saya Tadi dari situ 9 anak tangga kesini pun kurang lebih 9 anak tangga teman-teman Jadi mungkin sekitarnya bisa kurang lebih di 20 anak tangga Jadi tidak ada akses khusus untuk stroller atau kursi roda Tetapi menurut saya tangganya tidak terlalu curam ya Dan pintu masuk melalui sini teman-teman Pertama kali masuk itu terlihat seperti sempit ya Karena memang langsung tembok disini Tidak ada kursi ataupun hanya 1 buah meja saja Akses langsung kesana teman-teman Tadi saya di depan belum memberikan informasi Nah informasi ini mungkin sangat penting buat teman-teman Informasi apa? Kalau teman-teman ingin reservasi hotel di seluruh Indonesia Teman-teman bisa langsung menghubungi klik voucher Karena ada diskon menarik setiap harinya Dan untuk video produk atau foto produk bisa menghubungi klik PGA Ini adalah area masuk ke dalamnya Tadi setelah dari masuk pintu situ Jadi disitu kalau melihat ada tangga Tapi itu aset tertutup ya ke bawah itu Dan ini adalah penampakan dari area pertama kali masuk ke teman-teman Ini sebenarnya area pool decknya kolam berenang ya teman-teman Dan area pool decknya menggunakan kayu Ini mungkin sekitar kurang lebih bisa di 3x4 meter teman-teman Cukup luas Bisa buat sekitaran mungkin 8 orang disini masih cukup nyaman Dan ini adalah fasilitas barbequenya Untuk fasilitas barbequenya sendiri itu sudah menggunakan gas teman-teman Dan sudah include gasnya Ukurannya memanjang Ini lebih cocoknya buat sate-satean ya Nanti untuk sate-satean sendiri mungkin bisa bawa Dan ini area pool deck langsung berhadapan dengan kolam berenang teman-teman Dari sebelah area pool deck ini langsung ke area berkumpul Atau living roomnya ada disini Ini dari area dapur, meja makan, berikut living roomnya, dan di kolam berenang Ini menyatu teman-teman Terlihat memanjang dan luas Karena memang tidak menggunakan partisi atau tidak menggunakan partisi lagi Jadi terlihat lebih luas Kita bahas satu-satu Bahas dari mana? Dari sini dulu aja kali ya Kita akan bahas untuk peralatan masak dan makannya Ini adalah area dapurnya Sudah dengan fasilitas kompor dan juga rice cooker Setelah itu ada microwave Kita cek Untuk Nah ini dia Untuk gelas piring-piring sudah tersedia teman-teman Cukup Cukup lengkap lah Dan mangkok dari yang besar sampai kecil juga ada Setelah itu Kita cek Ya sendok garpu juga sudah tersedia Setelah itu pisau Alat-alat Apa namanya ya Alat-alat masak lah Biar lebih cepat dan Bapak ini Tadi Nah ini dia Ini ada penggorengan Buat merebus juga ada ya teman-teman Ada westafel Sudah Tidak banyak dibas lagi Dan ada satu meja yang dengan kapasitas 6 kursi Buat 6 kursi bener 6 kursi Buat 6 orang Ini Berbahan kayu Jati sepertinya Sangat bagus Ada satu televisi disini teman-teman Nah ini dia Ada kulkas Tadi saya lupa bahas Nah sudah ada masalah kulkas Kita cobain kalau sudah pintu Dingin Berfungsi dengan baik Dispenser juga ada Nanti bisa terlihat dispenser disana Dan Ini adalah salah satu kursinya disini Nah Seperti ini Ini Nyaman banget Kalau menurut saya Dan Suasananya juga tenang Mata Dari sini Ngelihat ke kolam Yang berwarna biru Dan juga Ada sedikit Hiasan pepohonan Berwarna hijau Nah untuk di area belakang Itu menariknya Masih ada sisa Atau tamannya teman-teman Terlihat terawat Warnanya hijau Rapih Nah kita akan ngebahas Untuk area Kolam berenang Ini adalah Area kolam berenang Ini adalah kolam berenangnya Menurut saya Semi Indoor Jadi ada di bagian dalam Tapi di bagian atasnya ini Masih terbuka teman-teman Jadi kalau hujan Cahaya matahari Masih masuk melalui sini Kita bahas untuk area kolam berenang Yang menurut saya Sangat cukup Dengan luasan Rumah Seperti ini Atau vila seperti ini Untuk lebar sendiri Itu di 3 meter teman-teman Dan panjang Itu sekitar di 8 meter Jadi ini sangat cukup Bentuk kolam berenang memanjang Dan untuk Lantai Ini Tidak landai Berarti Tidak ada Apa namanya Kolam Untuk anak Jadi untuk anak-anak sendiri Itu perlu Diawasin Dan untuk air Ini masih Menggunakan Kolam berenang Dengan air biasa Atau air dingin Keren Ini adalah salah satu Ada satu Kursi juga disini Ini mungkin bisa dijadikan Tempat tidur ya Kita coba Kalau posisinya seperti ini Ya bisa-bisa saja Mungkin bisa buat Dua orang disini Kita akan bahas Satu-satu teman-teman Dan di lantai ini Ada satu kamar tidur Ini adalah kamar tidur Pertama Di lantai Apa ya Kita nyebutnya Lantai satu aja ya Di lantai satu ini Kamar tidur pertama Ada kasur King disini Idealnya Buat dua orang Tapi mungkin untuk tiga orang Masih cukup nyaman Tapi nanti untuk masalah kenyamanan Kembali lagi kepada teman-teman ya Yang menarik Di lantai satu ini adalah Lantai satu Di kamar tidur yang pertama ini Yang menarik itu adalah Dia Menggunakan Kaca teman-teman Yang pemandangan Bisa langsung melihat Ke area kolam renang Dan tidak cuman itu Bisa Dia menggunakan pintu sliding Jadi kita bisa langsung Nyebur Ke kolam renang Dari kamar tidur Pertama ini Bisa duduk-duduk Nyeburin Kaki Berendam di kolam renang Asik banget Areanya kan di atas Tidak tertutup ya Jadi pencahayaan juga Masih baik Jadi enak Walaupun di area dalam Kolam renangnya di area dalam Tetapi Di atasnya tidak tertutup Dan di kamar tidur yang pertama ini Dia ada fasilitas kamar mani Di dalam teman-teman Ini dia kamar mandinya Keadaan pertama kali masuk Keadaannya bersih Rapi dan wangi ya teman-teman Ini untuk lantainya sendiri Menggunakan motif yang Berwarna gelap Dan di dinding-dinding Menggunakan keramik Berwarna putih dengan Lis Ato nut yang berwarna Gelap juga Ada westafel Ada kloset Menggunakan Hand shower Sudah dengan water heater Ada satu buah lemari disini Yang bisa mungkin teman-teman Menggunakan Ya lemari Kaca Dan tadi saya belum menghasilkan Lantai Lantai menggunakan motif kayu Menggunakan parket ya teman-teman Seperti itu Ada satu extra bed Disini Nah kamar tidur yang pertama ini Sudah menggunakan AC Jadi ada AC nya juga Nah ini Bisa jadi Rekomendasi nih Buat teman-teman Yang membawa lansia ya Jadi di kamar tidur Di lantai yang bergabung Dengan area Living room Kolam renang Memasak Semua berkumpul Dan ada satu kamar tidur disini Di area samping Tadi sudah saya jelaskan Ada area sedikit Taman belakang Itu mungkin bisa digunakan Untuk Ya apapun itu ya Kita akan menuju ke atas teman-teman Jadi Saya sudah membahas Ini kita bahas dulu Di kamar Di lantai pertama ini Ada Kamar mandi Sharing berarti Kita cek keadaannya Keadaannya bersih Ada waste tackle Ada closet Ini kalau saya melihat Serupa Modelnya Menggunakan Dinding kurang putih Dengan nut berwarna gelap Dan lantai juga Serupa dengan yang tadi Kamar mandi Di kamar tidur yang pertama Menggunakan hand shower juga Sudah water heater juga Keadaannya bersih Sudah dibahas Untuk lantai yang pertama ini Berarti Area barbecue Satu kamar tidur Dan kolam renang Area dapur Dan juga tempat berkumpul Semua ada di lantai satu Berarti Tiga kamar tidur berikutnya Ada di lantai atas Perlu menaiki beberapa Anak tangga Butuh menaiki Sekitar 20 anak tangga Untuk mencapai Ke lantai dua Untuk menuju lantai dua ini Di area tangganya Itu cukup lebar Ini mungkin di Hampir 1,2 meter Atau sampai sedang Satu setengah meter Dan di area tangga ini Dinding sebelah sini Itu menggunakan kaca Teman-teman Jadi untuk pencahayaan Terang Cukup baik Menurut saya Tidak gelap Di lantai dua ini Ketika saya dari bawah Menuju ke sini Itu seperti lorong Jadi tidak ada Area lagi Seperti Tempat duduk Atau TV di sini Langsung menuju Ke kamar-kamar Ini ada kamar tidur Kita sebut ini Kamar tidur yang kedua saja Ini kamar tidur yang ketiga Kita coba masuk Inilah kamar tidur yang kedua Ada kasur Single Twin Bisa untuk dua orang Tapi kita lihat Apakah di bawahnya Bisa ditarik atau tidak Ini Bisa ke sini Ya ini ada kasur Ya bisa ditarik Tapi mungkin ini Cuma sampai Segini saja Jadi memang Ini kan mentok ke Tembok teman-teman Ini bisa Ya berarti ini bisa untuk Dua orang Cuma yang untuk Slide ini Cuma sampai Segini saja Tidak bisa ditarik Full Dan kita coba Yang di sebelah sini Ya sama Ada Ada kasur yang bisa Ditarik juga Berarti ini bisa buat Satu kamar tidur ini Eh Kamar tidur ini bisa buat Empat orang Karena ini bisa ditarik juga Dua-duanya Sip Dan Dinding warna putih Ini menggunakan kaca Dan Ada sedikit Balkon di kamar tidur Yang kedua ini Ini bisa dibuka Teman-teman Pencahayaan Dan Sirkulasi udara Cukup baik Masuk melalui sini Kita coba Cek untuk Nah Dia tidak menggunakan Jendela mati ya Jadi memang bisa Dibuka menjadi Pintu Menyisakan sedikit Balkon yang cukup Mungkin buat Satu orang Viewnya Kalau dari atas ini Ke bawah itu Ke area Kolam bernang Teman-teman Dari balkon ini Memang tidak ada View khusus ya Seperti Perbukitan Atau City light view Jadi memang Hanya Ke arah kolam bernang saja Untuk lantai sendiri Motifnya Menggunakan Kayu berwarna cerah Ini sepertinya Menggunakan parket Ada Disini tuh Tidak ada kamar mandi Dan kamar mandi Kamar mandi sharing Disini Nah Kamar mandi sharingnya Untuk di lantai Dua teman-teman Pertama kali masuk Kesini Itu Saya melihat Bentuk kamar mandi Itu desain itu Sama dengan Kamar mandi Yang di bawah tadi Menggunakan dinding Purna putih Ada Wastafel Ada Toilet Dan ada Handshower Lantainya pun Menggunakan Lantai jenis yang sama Dengan kamar mandi Yang di bawah Dan ini adalah Kamar tidur yang ketiga Di kamar tidur yang ketiga Itu Modelnya Kalau menurut saya Hampir serupa Dengan kamar tidur yang kedua Ada kasur Single twin Kita coba lihat Apakah bisa ditarik Untuk bagian bawahnya Yes Bisa teman-teman Ini bisa ditarik Sampai dengan kesini Mungkin Agak lebih kecil Dari sini Karena ini mungkin Akan mentok disini Tapi apakah cukup Satu orang Cukup Jadi buat satu orang Cukup Berarti ini buat dua orang Ditambah dengan Kasur yang disebelah sini Yes Betul sekali Kasur sebelah sini Juga bisa ditarik Jadi ini Bisa buat Empat orang Masih nyaman Untuk empat orang Dan modelnya ini Serupa dengan Yang di kamar tidur Yang kedua Ini menggunakan Kaca dan aluminium Sirkulasi udara Masuk melalui sini Cukup baik Dan pencahayaan pun Cukup baik Masuk melalui Kaca ini Karena dia tidak ditembok Dan ini tidak Dibuat mati Jadi ada pintu slide Kita coba Yes Bisa dibuka Ada balkon Yang ukurannya Serupa tadi Dengan di kamar tidur Yang kedua Tidak ada view khusus Viewnya hanya Antar kamar Dan ke kolam berenang Di bawah Di kamar tidur yang ketiga Ini sudah menggunakan AC Tadi di kamar tidur yang pertama Menggunakan AC Tamar tidur kedua juga Tadi saya lupa bahas Itu ada AC nya juga Jadi setelah kita cek Tiga kamar tidur sampai saat ini Ada AC semua Kita menuju ke kamar tidur yang keempat Sebelum menuju ke kamar tidur yang keempat Ini ada area Atau space yang Ya cukup lah ya Ini ditaruh kursi disini Dan satu TV disini Jadi begini teman-teman Siah Begini posisinya Tidak gelap Ini juga tinggi Dan ini menggunakan kaca Jadi pencahayaan cukup baik Masuk kesini Jendela-jendela pun berfungsi dengan baik Ini bisa dibuka Sirkulasi udara masuk melalui sini Dan ada pintu slide lagi disini Set ada balkon yang ukurannya Kurang lebih serupa tadi Di setiap kamar Begini Nah kalau disini Pemandangannya adalah ke Area taman Kamar tidur yang terakhir Atau kamar tidur yang keempat Ada kasur king disini Kalau dari modelan itu Mirip-mirip dengan yang pertama ya Kalau kurang lebih Kalau orang lihat Dan untuk lantainya Menggunakan parket Bermotif kayu Berwarna yang Cerah Ini serupa juga Model-modelnya Dia menggunakan kaca dan aluminium Jadi pemandangan Cahaya Sirkulasi udara Cukup baik Masuk kesini Dan ada pintu slide-nya juga Yang bisa dibuka Sip Nah di setiap kamar Mungkin yang di Ya di setiap kamar berarti Di setiap kamar itu ada Dibuat balkon ya teman-teman Yang walaupun Ukurannya tidak terlalu besar Tapi ini cukup untuk Sedikit menghirup udara segar disini Tidak ada view khusus Karena pemandangannya sama Kurang lebih dengan kamar-kamar Kedua dan ketiga Di kamar tidur yang keempat ini Sudah menggunakan AC juga Jadi 4 kamar tidur disini Menggunakan AC semua Ini kasur king Bisa buat 2 orang Ataupun Kalau mau 3 orang Ya masih cukup nyaman Cuma kenyaman nanti kembali lagi Pada teman-teman masing-masing ya Ada extra bed lagi disini Berarti ada 2 extra bed disini teman-teman Dan di kamar tidur yang keempat ini Ada Kamar mandi di dalam Inilah kamar mandi di dalam Di kamar tidur yang keempat Modelnya atau motifnya Itu serupa dengan Kamar-kamar mandi yang lain ya Itu menggunakan ding-ding Berwarna putih Nutnya berwarna Abu Lantainya pun serupa Ini ada Westafel Closet Dan Hand shower Sudah dengan Water heater Ada Satu Apa namanya Lemari kaca mungkin Yang bisa digunakan oleh teman-teman Ini ada satu meja juga Meja rias Lulus 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 nah gimana teman-teman tadi kita udah keliling di villa ini saya udah jelasin beberapa fasilitas yang ada disini nanti kalau masih ada pertanyaan atau ingin reservasi itu bisa langsung menghubungi admin klik villa kalau ditanya apakah ini bisa jadi rekomendasi sangat bisa karena memang tadi setelah kita tour kesini dari fasilitasnya dari keadaannya itu cukup baik ya jadi ada kolam berenang juga lokasinya juga dekat dengan tempat wisata dan area kuliner kurang apa lagi coba itu aja paling nanti kita akan ketemu lagi di review-review villa berikutnya saya yukabrahma putra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh